Beragam hambatan dan diwarnai dinamika politik. Anggaran pembangunan dan belanja daerah APBD Kalsel tahun 2018 akhirnya disahkan Senin kemarin. APBD tahun ini, target pendapatan daerah mengalami kenaikan 5% lebih dibanding tahun sebelumnya. Paripurna dipimpin Ketua DPRD Burhanuddin dan dihadiri langsung Gubernur Kalsel Sabirinur. Beserta seluruh kepala SKPD dan perwakilan forum pimpinan daerah Kalsel. Sedangkan dari kalangan legislatif hanya dihadiri 36 orang dan 55 anggota Dewan yang ada. Dalam postur rancangan APBD yang diusulkan eksekutif nominalnya sebesar Rp5.967.430.000.000 lebih. Tapi porsi anggaran belanja langsung hanya Rp2,5 triliun. Sedangkan belanja tidak langsung mencapai Rp3,464 triliun atau 55,06% dari total APBD. Di sisi lain, target pendapatan 2018 hanya Rp5,777 miliar lebih atau terdapat selisih kekurangan sekitar Rp190 miliar. Sementara target pendapatan tahun ini mengalami kenaikan sekitar 5,06% dibanding tahun 2017 yakni Rp5,499 triliun. Sementara anggota banggar DPRD Kalsel Surinto menilai ada keteledoran SKPD yang tidak memasukkan anggaran sports center dalam UAPPAS tapi masuk dalam APBD karena sudah tercatat di RPJM dan RKPD. Namun ironisnya tidak ada wakil rakyat yang mempermasalahkan persoalan ini sehingga rapat paripurna pengesahan APBD Murni 2018 berjalan lancar. Jadi gini, waktu kita menetapkan, menyepakati kuah PPS itu sebutnya kesepakatan kan? Itu sudah disepakati. Lalu kan dilanjutkan dengan pembahasan APBD. Nah dalam pembahasan APBD, teman-teman SUT menyampaikan ada yang belum terakomodir. Tetapi itu sudah ada di dokumen perencanaan. Selain pengesahan APBD 2018, rapat paripurna juga menggelar agenda lain. Yakni pengambilan keputusan DPRD Kalsel terhadap penetapan pembentukan peraturan daerah tahun anggaran 2018. Serta penjelasan Gubernur Duara Perda Pemprov tentang pemberdayaan perempuan, anak dan rancangan pengelolaan air tanah. Dari Banjarmasin, Zainal Hakim, AINIS melaporkan.